Pemirsa dua bocah laki-laki berusia 5 tahun jatuh dari lantai 5 di rusun di kawasan Medan, Sumatera Utara. Satu bocah tewas, sementara satu orang kritis dan dirawat di rumah sakit. Seorang bocah kritis bernama Eldi kini dirawat di rumah sakit Royal Prima Medan pasca jatuh dari lantai 5 rusun. Perawatan bocah didampingi oleh keluarga. Sementara korban lain yang tewas bernama Pratama Al-Kafi sudah dimakamkan oleh keluarga. Kejadian berlangsung di rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Seruai di Kecamatan Medan, Kota Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Kedua bocah bermain di tangga Blok B Rusunawa saat berada di pertengahan menuju lantai 5. Tiba-tiba kedua bocah yang masih TK terjatuh karena tidak ada pembatas. Polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Tidak lama dia pulang sebentar ditanya papanya ada kawan mas, ada pah, Eldi. Balik lagi dia main. Saya pun membopong anak saya yang dua untuk tidur. Setelah itu saya sempat sahutin anak saya, mas, saya panggil dia tapi tidak ada sahutan dari dia. Saya tutup pintu. Tidak lama kok suara-suara orang kok rame. Saya bilang, aduh ya Allah anak siapa yang jatuh itu. Rupanya anakku sendiri yang jatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.